Presiden-nya siapa sih? Goblok banget dah. Heran deh. Orang goblok kok bisa jadi presiden? Emang gak ada yang lebih pintar lagi apa? Itu buat garantina orang atau buat garantina monyet? Buat garantina cebong? Goblok banget dah. Polisi masih memeriksa intensif pemilik akun penyebar foto berkonten pengkhinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo yang kemudian membagikannya di akun Facebook miliknya. Pemilik akunnya si yang bersangkutan dan yang bersangkutan hasil introkrasi kami yang bersangkutan mengakui atau yang bersangkutanlah yang membagikan. Hasil dari yang bersangkutan juga mendapat di file berandanya. Terima kasih telah menonton! Berterima kasih jika masyarakat cukup mendoakan dari rumah saja. Tadi itu pesan yang ingin kita sampaikan dan saya kira ada benarnya dan ada baiknya pasti semua sudah tahu alasan yang paling krusial untuk bangsa kita hari ini. Ibu kandung Presiden masuk rumah sakit sejak hari minggu malam lalu. Namun hingga kini belum ada konfirmasi mengenai keluhan sakit yang diderita. Dari informasi yang diperoleh saat ini tim dokter kepresidenan sudah dicerunkan menurut Kepala Kamanan Rumah Sakit, kasih ibu, saat dibawa ke rumah sakit ibu sujiatnya diantar keluarga dan pengawal. Iya nanti malam lah. Sakit emang apa gimana Pak Didi? Terakhir kontak dengan Pak Didi sendiri? Ya kemarin sakit. Kemarin kan jengok di rumah sakit. Oh sempat jengok apa? Udah sakit agak lama. Dapat kabar doa dari Kiberan tadi pagi. Kiberan dia. Yakin kita tidak berani karena itu pasti ada pesan khusus dari video-nya ya biasa sama jengok saja. Jadi cenderung di rumahnya. Pak Sobawi sudah pernah membesuk sekali pada Ibu dan Komentar Jumat yang kebetulan. foto di radio lukis. Dan yang dari tepat kanan ketahui yang disampaikan ke saya. Habis itu naik ke Lantai 5. Ke IOTIA 3. Ini Super VIP. Kami hormati. Sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis. Tinggal di klik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat. Anda sudah bergabung dengan channel ini. Dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian. Penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen-komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Woy, tanya dong. Itu presidenin siapa sih? Goblok banget dah. Ini lagi ada virus. Darurat kesehatan. Kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil? Emang ada perang? Ada kerusuhan? Ada pemberontakan? Heran deh. Orang goblok kok bisa jadi presiden? Emang gak ada yang lebih pinter lagi apa? Kita kan punya undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kenapa itu? Gak dipakai. Uang dia sendiri yang tada tangan. Itu buat karantina orang apa? Buat karantina monyet? Buat karantina cebong? Bublok banget dah. Uang dia sendiri. Uang dia. Uang dia. Uang dia. Uang dia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi di dalam hanya keluarga saja, yang tidak keluarga tadi saya, Pak Pangdam Pak Kapolda saja, karena kami dipanggil sebentar begitu, terus kami pun segera keluar karena di dalam masih rapat keluarga dan sedang proses penyucian sampai dengan nanti rencana di kafankan semuanya lagi berproses hari ini. Saya pernah dicolek dari belakang dalam sebuah acara karena beliau ini sangat dekat dengan masyarakat, sangat egaliter, sangat rendah hati, saya dicolek dari belakang, Pak Gubernur apa kabar? Saya kaget gitu, mungkin karena saya yang kurang perhatian dan itu menunjukkan betapa beliau ini tidak bergeser dari relasi sosial ke masyarakatannya meskipun punya putra yang seorang presiden begitu. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa teladan dari seorang orang tua yang menjauhani, orang tua yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan apa adanya tanpa terganggu oleh jabatan putranya begitu, itu luar biasa. Benarnya kalau kita beberapa kali ngobrol tidak spesifik gitu, tapi selalu bu, ya setelah ngobrol banyak kami minta izin pulang dulu gitu. Beliau pasti sampaikan begini, ya hati-hati membawa amanah dalam melayani masyarakat karena yang diomong itu banyak. Jadi ini pesan yang kalau kami orang Jawa ini mendengarkan seperti itu sudah ngerti, urut-urutannya dan kedalamannya itu seperti apa itu kita sudah harus bisa menerjemahkan antara teks yang keluar dengan konteks yang lebih dalam untuk kita sampaikan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan. Yang sifatnya teknis, sifatnya pemerintahan tidak, lebih pada human relations saja, hubungan antar sesama warga bangsa saja. Biasanya ketemunya tidak khusus gitu ya, ketemunya biasanya di acara-acara event gitu, baik event masyarakat maupun keagamaan. Mungkin saya lebih sering ketemu di event-event pengajian sama beliau. Enggak sih, enggak. Beliau lebih apa namanya diam gitu ya. Diamnya sebenarnya mirip Pak Jokowi juga diam kok begitu, sehingga apa namanya tidak ada sesuatu yang khusus begitu ya. Dia seperti layanya warga berkomunikasi lah itu. Tanya warga masyarakat sering bertanya, sehingga sekarang narasumber bertanyanya pasti akan dirasakan hilang. Karena apa, seringkali juga orang melihat bagaimana sosok Pak Jokowi yang sangat dekat dengan Ibunda, yang sangat apa namanya, begitu menjadi energi, menjadi energi buat Pak Jokowi. Sehingga yang lain pun mungkin juga ingin mendapatkan. Kenapa ya Ibu bisa memberikan kekuatan kepada anaknya, sehingga dalam menghadapi segala tantangan itu Pak Jokowi bisa kuat. Itu yang barangkali mungkin agaknya masyarakat yang sering berkomunikasi akan merasa ada sesuatu yang hilang. Sangat, sangat. Karena ini sebenarnya tidak hanya cerminan dari Ibu Noto saja. Keluarganya, Ibu Negara saja, itu kalau di Solo saya pernah ketemu, enggak sengaja di warung, dia diboncengin, ya. Diboncengin oleh putranya begitu, naik sepeda motor kok mas. Naik sepeda motor ke warung. Luh bu, enggak di kawas sama pas pampret. Ah enggak, wong cuma ke warung, biasa saja. Dari dulu juga kita begini, begitu. Jadi itu turun-tumurun begitu di keluarganya yang memang dekat dan selalu berrelasi dengan masyarakat dengan apa adanya. Ya mungkin yang pertama ini orang tua dulu ya, Ibu, seorang Ibu. Jadi yang membesarkan saya dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dan bisa melakukan itu. Dan kemudian peran seorang istri, Ibu Iryana. Nah, setelah nikah, ini cerita sedikit, setelah nikah, Ibu Iryana dulu langsung saya bawa ke Aceh, karena saya diterima di Aceh. Dan itu jangan dibayangkan di kota ya, jangan di kota Banda Aceh atau di kota Lok Sumawi. Langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah. Itu di tengah hutan Belantara. Rumah yang kita tinggalin saat itu, rumahnya rumah panggung. Kalau malam hari, mungkin ya, mungkin bisa, karena saya belum pernah ngitung, ratusan babi hutan itu di bawah itu ruami sekali setiap malam. Karena memang karena di tengah hutan. Setelah itu, saya keluar, balik ke Solo, memulai usaha. Dalam memulai usaha itu juga sama. Nanti kapan-kapan tanyakan Ibu Iryana. Sering dia saya ajak tidur di, bukan pabrik ya, karena kecil sekali, di bengkel kerja. Bengkel kerja kita sampai, ada sampai pagi. Hanya untuk apa, hanya untuk nungguin, memastikan bahwa pesanan itu betul-betul bisa sampai ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan itu harus tepat waktu, harus on time. Itu peran istri sangat penting sekali, baik waktu pas capek mijitin, gitu ya. Ini memberikan semangat juga dalam sekarang negara sebesar Indonesia ini. Peran istri, peran wanita itu sangat penting sekali. Dan ke depan, saya kira kita sudah tahu bahwa setelah dilantik, saat itu saya menunjuk sembilan perempuan hebat dari Indonesia untuk menjadi menteri. Untuk menjadi menteri, dan tempatnya adalah tempat-tempat strategis loh. Jangan dipikir wanita itu hanya diberi menteri untuk posisi, sangat strategis. Contoh, menteri keuangan, itu tempat yang sangat strategis. Menteri Luar Negeri, Menteri Kehutanan, itu sangat strategis. Peran-peran seperti itu akan memperlihatkan betapa perempuan Indonesia diberikan peran itu mampu. Ibu kandung presiden masuk rumah sakit sejak hari minggu malam lalu. Namun hingga kini belum ada konfirmasi mengenai keluhan sakit yang diberita. Dari informasi yang diperoleh, saat ini tim dokter kepresidenan sudah diterunkan menurut kepala keamanan rumah sakit kasih ibu. Saat dibawa ke rumah sakit, ibu sujiatnya diantar keluarga dan pengawal. Sehabis itu foto di radiologi, dan yang dari terbuka keamanan ketahui dan disampaikan ke saya, habis itu naik ke lantai lima. Ke Ayut Bia Tiga di Super VIP. Sampai saat ini masih dirawat, dan kemarin jam 1 dilakukan tindakan operasi, tapi tindakan operasinya apa? Medisnya apa? Sampai saat ini masih dirawat, dan kemarin kan jengok di rumah sakit. Sudah sakit agak lama. Dapat kabar duka dari Gibran atau dari... Dari Gibran tadi pagi. Gibran dia. Ibu... Ibu... Mohon maaf, saya tidak soan dan sungkem. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua perjuangan ibu. Saya ingat, ibu terus memberikan semangat kepada saya untuk tetap optimis. Ketika usaha bangkrut, juga ibu menguatkan dengan senyum yang sangat ikhlas. Terus, terus berikhtiar. Terus tetap berikhtiar. Ibu, saya tidak mampu membalas semua kebaikan dan perjuangan ibu. Namun, saya akan berusaha terus menjadi putra ibu yang baik. Putra ibu yang terbaik. Sudah saya tanamkan, bila besok sudah besar, mau kerja apa boleh, terserah pilih amu sendiri. Tapi, harus dibekang jujur dan mau kerja keras, itu sudah saya tanamkan dari dulu. Dari dulu, saya ingatkan, saya ingatkan, saya ingatkan, pasti itu. Kamu terserah mau pilih kerja apa, terserah pilih amu sendiri. Kamu sudah punya pilihan sendiri. Tapi, itu harus kamu pegang sampai akhir hayat. Saya selalu membebaskan, mbak. Dia mbak cingkrak-cingkrak di kamar, saya cuma nengkodok, terserah saja. Biar saya tidak pernah ngelarang-ngelarang mbak anak-anak itu. Biar saya saja berkembang apa adanya saja. Tidak ada, cuma itu, saya selalu saya ingatkan, mbak. Setelah jadi itu, masuk ke politik itu, saya dulu sebenarnya tidak setuju juga. Dia itu, wiras swasta dari saudara-saudaranya semuanya, pakek nenek dan pak di-pak di-nya, pak li-nya semuanya, wiras swasta. Dia kok mau ke politik, ya itu, saya tanya cari apa kamu, kok mau bilok ke, mau nyalaun wali kota itu lho mbak. Katanya dia wang jawabnya cuma mau bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Mau maju ya sudah, saya merestui dan mendoakan. Tapi itu, sampai gubernur, sampai presiden saya itu, kamu harus tegar, harus kuat, dan harus itu pendirankan kuat. Jadi harus punya pendirian sendiri. Jadi jangan mau ditekan-tekan orang lain. Saya bisa cuma begitu saja. Tanya teman-teman, sakit hati, enggak, bu, sakit, enggak, saya biarin saja. Orang ngomong apa saja, yang penting Jokowi, enggak itu, yang dituduh-tuduhkan, enggak benar semuanya. PKI, CNS, itu sama sekali, enggak ada yang non-Islam, itu enggak benar semuanya. Jadi saya ya tenang-tenang saja, enggak, enggak sakit hati, enggak apa-apa. Tanya teman-teman saya juga, maaf, kalau ke Solo ya, kalau ada kepentingan di Solo saja mbak. Tapi kalau telpon, selalu. Sering, anu saja, kan Gibrang di sini mbak. Kalau ada yang di Jakarta, ya saya udah nengok ke Jakarta. Kalau Gibrang kan ya sering ketemu. Pasang apa ya mbak, sama saja mungkin ya ibu-ibu yang lain itu pasti ya sama saja yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, itu saja. Pasti semuanya ibu itu, pasti lidiknya ya yang terbaik untuk anak-anaknya semuanya. Enggak ada yang istimewa saya juga. Biasa. Tapi ya itu dari kecil sudah ditanampan itu harus, jujur itu selalu harus dipegang. Jangan lupa, jangan lupa. Jadi pejabat jangan sombong, jangan lupa. Itu sudah saya ingatkan terus. Berjalan lurus saja seperti kemarin-kemarin saja, diteruskan saja mbak. Jangan selalu mengegini itu, sombong itu lah mbak. Jangan selalu, jadi lurus seperti kemarin-kemarin saja. Yang nunduk sama siapa saja. Yang itu mau nyoblos di gubernur mbak itu. Pesannya ya saya cuma hati-hati terus itu. Hati-hati ya emak hati. Yang lurus, yang jujur itu saya ingatkan terus. Pas suami saya masih ini, cucu-cucu masih kecil-kecil di Bali ini mbak pergi ke Bali ini. Ini sembilan cucu saya. Ini kira-kira-kira. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda. Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di Untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, Ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.